Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Aku ingin mulai sekali. Saya mau coba sebentar ya. Apa itu? Nanti coba dulu. Iya. Udah ketahuan monyong-monyong nih. Kebesan gue. Wah gila! Gue bisa jadi kuat! Maksud kamu setelah dua minggu anak-anak itu bakalan mati? Justru itu bos. Hasil yang kita tunggu-tunggu. Dalam waktu dua minggu, apakah mereka masih bertahan hidup atau tidak? Anak! Ayat! 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 Waktunya Samson jatoh. Ambil ini pertanda buruk untuk Samson. Ya Allah, hidup mati Samson cuma untukmu, ya Allah. Ah, Allah, Allah, Allah. Ah, Tufilmaladim, Samson kagak nape-nape. Alhamdulillah, ya bila alamin, terima kasih Allah. Ya Allah, Samson kagak berhasil nangkep bentuk garong. Kenapai badan Samson lemes ya Allah. Beri Samson kekuatan ya Allah. Mintir, lo. Eh, sini orang. Oh, cuma mintir, lo. Eh, kenapa lain, lo? Kenapa lain, lo? Kenapa lain, lo? Jangan dirusak. Eh, silap, lo. Jangan, 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 jangan. Wah, ah, 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 ah. Ya, selamat. Ah, 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 ah. Kenapa kamu jadi jahat seperti ini? Ah, 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 ah. Tolong! Neng, Ibu bikinin minum tuh. Minum dulu. Iya, Bu. Terima kasih. Emangnya Neng mau ngelamar kerja di mana? Tempat kerjaan yang lama kan udah enak. Lagi pake ngundurin diri. Neng, jaman sekarang tuh nyari kerjaan susah loh. Belum tentu tempatnya enak. Saya cuma mau cari suasana baru, Bu. Biar ada peningkatan pekerjaan begitu. Maaf nih, Neng. Kalau Ibu boleh tanya. Neng kan di kerjaan yang lama cuma pesuruh ya. Tapi kok duit Neng banyak banget. Kati si Soleh sama si Soleh ha. Malahan waktu Neng nraktir anak-anak, Neng ngeluarin duit sampe ratusan ribu. Kebetulan saja saya masih ada uang ditabungan. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Samson. Nya kangen amin lu, Sam. Nya, Samson udah kangen aminnya. Kok lu udah pulang sih, Son? Ceritanya panjangnya, Samson kagak bisa ceritain sekarang. Tapi yang jelas, Samson udah kehilangan kerjaan Samson. Apa? Lu dipecat? Samson udah diberhentiin secara kagak hormat. Gare-gare kagak bisa jagain pabrik dari rampok. Son, lu kenapa kagak minta diberhentiin secara terhormat? Kagak bisa, Nya. Emang udah keputusan dari kantor. Samson diberhentiinnya secara kagak hormat. Soleh ame soleh amane, Nya. Samson kangen bener. Pada sekolah. Iya. Semuanya ini pasti akibat dari perbuatan om saya. Bang Samson jadi gak punya kekuatan lagi. Samson, lu kena sampai lemes begini. Bang Samson, saya panggil dokter ya. Kagak usi, Neng, lelak. Samson cuma perlu istirahat. Soalnya Samson banyak kehilangan darah. Gak apa-apa, Bang. Bang Samson tetap harus berobat. Berapapun biaya pengobatannya lelakan tanggung, asalkan abang sembuh. Kagak usi. Terima kasih banyak, Mbok. Bawa Samson ke dalem aja yun, Neng. Ya Allah. Soleh, hasil PR matematika kamu sudah mulai baik. Siapa yang mengajarimu di rumah? Kemen babi Soleh, Bu. Namanya mpoh lewak. Permisi. Soleh, kamu lihat tukang dagang ini. Akibat perbuatan kamu, pinggangnya hampir muk. Dan barang dagangannya hancur berantakan. Kok Ibu Kepala Sekolah nuduh saya? Jadi, kamu mau nuduh Solehah yang melakukan semua ini? Sebenarnya ada apa sih, Bu. Setiap ada masalah, pasti kita berdua yang disalahin. Semua murid di sekolah ini tahu, kalau cuma kamu dan kakak kamu yang punya kekuatan seperti raksasa. Maksudnya Ibu Kepala Sekolah apa sih? Soleh nggak ngerti. Kamu kan yang merampas barangan dengan Bapak ini? Dan melempar Bapak ini ke atas pohon? Lu nggak mungkin kan nuduh gue. Karena gue nggak bisa kayak lo. Bu, emang Solehah sama Solehah melakukannya dibuat jajan. Tapi, Solehah sama Solehah nggak mungkin. Nggak berdagangan untuk orang. Soleh berani sumpah, Bu. Iya, Bu. Kalau Bang Solehah yang melakukan semuanya, bukan Ibu aja yang berakamah hukum Bang Soleh. Tapi Allah dan Babe Aya juga pasti marah. Kamu masih membela kakak kamu? Bunitin! Pak Nafiq! Cepat! Gelajah, Kasperaga! Cepat! Cepat! Pak, betul, raga-ragaan bawah. Betul. Topeng ini, Pak? Betul. Pak, apa ini benar topeng yang dipakai oleh sebelahku, Pak? Betul. Betul, Pak. Ini sudah keterlaluan. Salah! Karena ini sudah merupakan tindakan kriminal dan sudah ada barang bukti. Masalah ini tidak bisa diselesaikan di sekolah ini. Tapi harus diselesaikan di kantor polisi. Apalagi kamu sudah berniat membunuh seseorang. Jadi, bekat,ällau teman, emang,emang! Siapa? Maka? Bisa Dahlia ngelupain gitu aja Lu liat tuh tangannya masih banyak meras luka kayak gitu Kayak gue nih, lu juga Iya, gue juga sama ini Ya benar sih, dia kan disisa terus sama anak majikanya Yang demen sama dia Dahlia, Dahlia, kalo gue jadi elu Gue terima tuh lamaran majikan lu Kan enak jadi istri pengusaha minyak Eh Fatime, Dahlia kan udah punya laki Lagian Dahlia setia banget sama lakinya Aduh udah deh, jangan pedang rumpuh itu terus Gue tambah stres nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf neng, apa neng-neng ini mau charter mobil? Iya pak, tapi bukan truk Mobil saya ini ada AC-nya dan ada TV-nya lagi Enggak, 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 nggak usah pakai AC Ntar mahal lagi Mobil saya aja neng, murah meriah, full musik, full angin lagi Boleh, boleh tuh Neng-neng ini tujuannya pada mau kemana? Kalo ayah pak, ayah itu mau ke Kalimalang Ini temen ayah ke muara gembong Terus ini temen-temen padamu keponok gede Sekarang begini aja neng Bagaimana kalo satu orang 750 ribu Tapi diantar sampe tempat Oh, itu mah kemahalan, 750 ribu Jangan-jangan ya Udah nggak usah Udah nggak usah Udah nggak usah Ya, saya kan cuma nawarin neng Kok sebot neng Abis kemahalan neng Udah, udah, udah Eh, gimana kalo kita patungan aja ya Eh, gimana kalo kita patungan aja ya Eh, gimana kalo kita patungan aja ya Semua kurang nih Diantar di tempat lah Iya, iya Gimana nih bang? Terus mobilnya mana? Nggak, disana Ayo, disana Ayo, disana Nanti sekarang udah hampir jam 2 lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bu, dokternya sudah saya panggil Ah, ini dok anak saya yang sakit Baik Ah, maaf, boleh saya tanya? Iya Bapak ini mantri api dokter? Saya dokter spesialis, Bu Oh, soalnya perasaan Mukainya saya pernah ngeliat mantri sunat Boleh lah Boleh lah kena api Eh, repot-repot panggil dokter Bang, Samson kan sudah kehilangan banyak darah Makanya wajah abang pucat seperti itu Makasih ya, Mpo Lela Mpo Lela udah baik bener sama Samson Biar Allah yang bales ya, Mpo Ye Sama-sama bang Layla cuma pengen ngeliat abang cepet sembuh Supaya abang bisa cepet pulih seperti sebelumnya Itu karena Itu karena Apa ya pak? Silahkan dokter Silahkan dokter Berobat ke dokter spesialis itu kan mahal bener Api lagi kalo dokternya dipanggil kemari Dari mana ya Neng Layla punya uang sebanyak itu? Bang Samson Maafin Dahlia bang Maafin Dahlia bang Maafin Dahlia Karena selama ini Dahlia gak pernah kirim surat Sampai Dahlia pulang pun Dahlia gak bisa kasih kabar sama abang Karena Dahlia Dahlia banyak masalah bang Dahlia 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 He 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 Kipir ini siapa yang punya dahil Yang punya tentunya bang samson Asik Kipir ini siapa yang punya Yang punya dia bang samson Abang tercipta buat dahil Yang tercipta buat bang samson Jumpe bang samson yang air itu Jumpe dah tie yang abang tunggu Kipir sampe 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 cintai Kipir sampe sampe cintai dunia Nyampe akhirat Bang samson Soleh Soleh ha Enya Babe Liha kangen banget Li udah gak sabar kepengen kumpul lagi kayak dulu Bang Semalaman ayah susah bener mau tidur Ayah kepikiran mulu sama omongannya si janah Makin lama ayah makin yakin Si janah tuh bener-bener mau misahin samson dari dahliya Soalnya si samson mau dijodohin sama Laila Lu boleh mikir semalaman Lu boleh mikir siang malem Tapi lu harus mikir yang positif Sebab belum tentu yang lu pikirin itu begitu Abang bantuin mikir kek Cariin jalan keluar Nadahlia bagaimana kabarnya kita gak tau Emang abang mau Tiba-tiba si samson untuk cerai Ga mungkin Gue tau bener si samson Dia cintai bener amadah kita Kalau emang samson cintai bener amadah liya Kenapa dia nyurigain dahliya Gue gak khawatirin anak kita hubungannya miss samson Yang gue kata ini lu ngerti gak si dahliya Bagaimana anak kita diharap Bang ada kupu-kupu bang Wah ini pasti ada tamu nih Ada tamu Ya aku pergi lagi bang kupu-kupunya Ini satu pertanda tamu istri yang datengnya cuma sebentar kesini Ya udah pak polisi Saya damai aja Saya ikhlaskan masalah ini Soalnya saya punya anak sebesar soleh Jadi saya teringat dia Dengar apa yang dikatakan bapak ini Jadikanlah semua ini pelajaran buat kamu Lain kali Kamu jangan sampai merugikan orang lain Lagian Bukan saya yang berbuat seperti itu Kalau bapak sekiranya menuduh saya Saya terima kok Kalian boleh pulang Karena bapak ini telah mengikhlaskan Permasalahan dan mau berdamai Terima kasih pak 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 bin soya Polisi Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Tolong dong Saanong dong lo Jangan khalinan gue Lain nih Kayaknya aman nih Yaudah jelas dong Hahaha Hahaha Bawa, 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 lucu Hahaha Ada lutung pakai peci Hahaha Kenapa sih Tampus Aduh, 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 aduh Ajar lu, gua lu katain lutung Lu yang lutung berdua? Ini lu apa-apa ini, semua perkak yang lu pakai Eh, eh Orang bukan malah segan malah takut Jadi gak arti gak lu? Ini jangan salah Bang Bos, buat jaga keselamatan Bang Bos, orang yang nomor satu Di RT ini, bener Bang Bos Bang Bos baca aja dipakai nama tuh Eh Kok presiden RT 007 Waduh sama aja Bang Bos Presiden sama RT itu sama Cuman kalo presiden mengurusin Negara, kalo RT Mengurusi Liwayah Hahaha Udah, udah, udah Biarin aja Siapa tau tahun 2045 Abang beneran jadi presiden Nah, bener tuh pak Nah, sekarang Bang Bos umurnya berapa? 55 55 Pas umur 100 Nah, baru jadi presiden Hahaha Cuman Presiden Kober Hahaha Eh Un, kalo presidennya Kober Itu rakyatnya kan Pocong Pejelanang Dan demit Nyampur sama setan Hahaha Bagus, bagus Tolong kaki diangkat Hah? Emang apa sih Bos? Sekarang gua ngegampar lagi sama lu Iya iya Tapi tongkat ini yang bicara Aduh 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 Angkat Iya Bang Bos Aduh 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 Sakit Bang Bos Paham? Paham Paham Bang Bos Hahaha Bagus Hahaha Hahaha Sini Sini Ada apa Bang? Lu jangan ngomong sama siapa-siapa Gua butuh makan yang enak sama motor Sekarang coba Lu cariin gua aja Emang saya pembantu abang apa? Nyuruh-nyuruh Cari aja sendiri Iya emangnya abang siapa pake nyuruh-nyuruh segala? Lu kalo dibilangin pake ngelawan lagi Eh lu denger ya Sekarang turutin permintaan kita berdua Kalo engga Ade lo bakal gua bunuh Emang gampeng apa ngebunuh orang? Lu jangan banyak bacot ya Sekarang juga Lu turutin permintaan kita Kau tuh UUUH UUUH UUH 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 Target operasi sudah diketemukan UUH UUH Susah kan langit, itu hebat juga. Dah, angkat! Ampun, Dan! Ampun! Borgonia! Siap! Ampun, Pak! Buronan sudah kami tangkap, berkat bantuan anak ini. Kamu? Soleh dan Solehah. Betul, Dan. Ternyata, kedua anak ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti Samson, yang pernah kita tangkap beberapa tahun yang lalu. Jangan-jangan mereka ini anak-anaknya Samson. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.